Warga di sebuah desa di Kabupaten Tanggamus, Lampung ini terpaksa menandu jenazah menggunakan kansarung menuju kampung tetangga yang berjarak belasan kilometer. Ini dilakukan karena kondisi jalan yang rusak dan jembatan yang sempit membuat ambulans atau kendaraan roda 4 lain tidak bisa mencapai desa. Jalan yang rusak dan jembatan yang sempit membuat pekon atau desa atar lebar di Kabupaten Tanggamus, Lampung tidak terjangkau kendaraan roda 4. Kondisi ini membuat warga terpaksa menandu jenazah seorang wanita menggunakan kansarung untuk mengantarkannya ke kampung tetangga yang berjarak belasan kilometer. Almarhumah adalah Sakiem, warga dari Kabupaten Waikanan, Lampung yang sedang berkunjung untuk menemui anaknya yang bertugas sebagai bidan di desa atar lebar. Setelah berjalan kaki menandu selama satu jam, barulah warga bisa memindahkan jenazah ke ambulans yang sudah menunggu di kampung tetangga yang kondisi jalannya lebih baik. Jenazah akhirnya bisa diantarkan ke kampung halamannya. Tidak dibawa ke pulang ke kampung halaman harus ditandu dengan sarung kami pribadi atas nama masyarakat atar lebar sangat prihatin. Karena kami mengharapkan bantuan pemerintah untuk pembangunan jembatan atau mobil yang seharusnya layak seperti pekon-pekon lain, ternyata kami sekarang belum bisa merasakan. Itulah yang kami rasakan selama kami bertempat di atar lebar ini. Jalan yang tidak bisa diakses kendaraan roda empat telah menjadi masalah bagi warga desa atar lebar selama bertahun-tahun. Warga terhambat untuk dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi. Rian F. Winarta, Kompas TV, Tanggamus, Lampung